Setelah itu rakyat akan dimudahkan tentu saja dalam transportasinya gitu ya teman-teman yang tadinya berapa jam lamanya 7 jam 8 jam kalau naik ICRL ini jadi 4 jam gitu kan ya lebih cepat mengurangi kesesakan, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi tentu saja. Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya kali ini kita masih mau melanjutkan ikutan dari teman-teman semua thanks untuk teman-teman yang sudah kirim link request kalian ke DM Instagram aku di yesrisky ya untuk negara Indonesia kita sudah terkenal dengan bus kereta cepat kita tentu saja nah kali ini kita mau menengok berita dari negara jiran kita yaitu Malaysia ini tentang ICRL ya teman-teman ya tanpa berlama-lama langsung saja kita nonton videonya ada perluangan terpanjangnya loh ini se-Asia Tenggara kita nonton videonya play Pemasangan landasan projek laluan Rail Pantai Timur atau ICRL akan lalu esok yaitu berbaki 3 tahun sebelum laluan rail sepanjang 665 km yang menghubungkan Pantai Timur dan Pantai Barat semenanjung Malaysia itu mula beroperasi pada Januari 2027 Yang Diputuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Bilashah dijadualkan berangkat mencemaduli menyempurnakan majlis perasmian pemasangan landasan ICRL pertama itu di tapak stesen ICRL Seksyen 10 di Gebing Kuantan Siapa yang tidak senangkan kita sebagai rakyat kalau ada apa yang baru transportasi yang baru itu? Khairi Khalid Abdul Rahman dilakukan media berkata pemasangan landasan pertama itu melibatkan laluan dari Gebing ke Dungun, Terengganu sepanjang 90 km dengan jangkaan siap antara 3 ke 4 bulan Pemasangan landasan dijangka melibatkan 1.5 km sehari dan Gebing menjadi lokasi pertama memandangkan material yang digunakan termasuk lokomotif diesel Buatan CRRC-Z yang Cina bagi melancarkan proses pemasangan dibawa ke Malaysia menggunakan kargo yang berlabuh di pelabuhan Kuantan ICRL merupakan projek milik MRL iaitu syarikat berkeperluan khas SPV yang dibiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan Manakala China Communications Construction Company Limited, CCCC merupakan kontraktor kejuteraan, pembinaan dan pentauliahan projek itu ICRL yang bermula di Kota Baharu, Kelantan dan tamat di Lembah Kelang, Selangor bakal menjadi sebuah infrastruktur nasional yang menghubungkan bandar raya dan bandar-bandar utama sewaktu meningkatkan sistem pengangkutan awam di luar bandar di semua 4 negeri dilaluinya Pembinaan dibahagikan kepada 3 seksyen iaitu seksyen A dari Kota Baharu ke Dungun, seksyen B dari Dungun ke Mentakap Pahang dan seksyen C dari Mentakap ke Pelabuhan Kelang dengan keseluruhan yang melibatkan 20 stesen serta mempunyai 40 terowong dengan jarak melebihi 60km Ia menawarkan perkhidmatan keretapi penumpang pada kelajuan 160km sejam dan keretapi kargo dengan kelajuan 80km sejam yang dapat mengurangkan waktu perjalanan dari Kelantan ke Lembah Kelang menjadi sekitar 4 jam berbanding 7 jam menerusi jalan darat yang boleh mencecah 12 jam pada musim perayaan nah itu benar kan supaya tidak macet lagi kita kalau pas mau mudik itu ya mudik kan kalau orang Indonesia ngomongnya hmm termasuk 6 laluan jawangan sepanjang 65 pemuluhan 9km 23 stesen gomba ke Wakabaru kurang daripada 4 jam sebuah terowong sepanjang 18km di bawah banjaran titik wangsa menghubungkan bentong dan gomba akan dibina terowongnya, panjangnya ECRL akan dihubungkan pusat-pusat perindustrian utama di kawasan bandar hmm penempatan stesen-stesen ECRL dirancang secara strategik di pinggir bandar-bandar utama selain itu, pembangunan berorientasikan pengangkutan dirancang di stesen Kota Baru, Kuala Terengganu dan Kuantan Sentral akan membawa lebih banyak potensi pertumbuhan di setiap ibu negeri hmm sistem landasan kereta api ECRL Mesra Alam menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya bagi perkhidmatan penumpang dan kargo hmm penggunaan kereta api akan mengurangkan penggunaan jalan raya sekaligus pencemaran udara benar selain itu, kereta api modern ECRL menghasilkan bunyi yang kurang hmm laluan memotong akan dibina dan perkhidmatan kereta api penumpang sentiasa diutamakan dengan ini, kereta api penumpang dapat memberi perkhidmatan terpantas hmm landasan akan dibina lebih lebar untuk perjalanan yang lebih cepat dan selesa selain mengurangi kemacetan jambatan akan dibina untuk membolehkan kereta api-kereta api menyukurangi sungai ini bagi mengurangkan tempo masa perjalanan penumpang iya dengan hubungan ril ke pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Malaysia peranan pelabuhan di pantai timur akan lebih berkesan oke oke senang melihat apa ya negara jiran kita Malaysia gitu kan ada berita terbaru seperti ini tentu saja ya jadi kan lebih tahu menambah pengetahuan juga gitu ya tentang negara Malaysia tentu saja oke Nih ICRL untuk membina sebuah laduan kaita timur pemaju pantai timur ini oke berarti kan itu jalur-jalur yang dilewati ya teman-teman ya oke hmm iya wah ini sih mempermudah ya rakyat Malaysia tentu saja ini yang kita nantikan seperti ini supaya nggak macet lagi nggak macet-macetan gitu kalau mau mudik gitu ya ada pilihan lainnya tentu saja ini naik ICRL ini tentu saja ya teman-teman ya wow oke hmm iya 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 itu berarti ya yang akan dilewati-dilewati tentu saja oke 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 wah wah iya 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 wah keren Oke Oke Iya Iya itu memudahkan rakyat benar bagus ini program seperti ini laluan rel pantai timur laluan rel pantai timur dalam memastikan persekitaran mesra alam serta tidak memberi impak signifikan kepada haiwan liar antaranya wujudkan lebih 20 kotak pembentung atau covered box di beberapa lokasi strategik sekitar jajaran ECRL kotak pembentung ini berfungsi sebagai laluan yang praktikal dan selamat bagi haiwan liar melintas di sekitar jajaran ECRL projek berkenaan akan merentasi negeri di pantai timur iaitu Kelantan, Cengganu dan Pahang sebelum menghubungkan lembah kelang ia dijangka siap pada Disember 2026 dan akan beroperasi pada Januari 2027 oke masih panjang ini ya proses pembuatannya ya teman-teman setelah itu rakyat akan dimudahkan tentu saja dalam transportasinya gitu ya teman-teman yang tadinya berapa jam lamanya 7 jam, 8 jam kalau naik ECRL ini jadi 4 jam gitu kan ya lebih cepat mengurangi kesesakan mengurangi kemacetan mengurangi polusi tentu saja jadi menambah alat transportasi ini ini loh terowongan yang menghubungkan ini ya terowongannya panjang sekali kan ya dibuatlah transportasi ini tentu saja oh terowongannya terowongnya tuh panjang banget hmm prosesnya nih ya masih sangat panjang ya pembuatannya kan luar biasa prosesnya orang-orang yang bekerja di dalamnya itu ini mencapai kemajuan 50% pengerjaannya waduh ini laluan sepanjang 665 km nah ini dengan kelajuannya 160 km untuk memperpendek ya jarak masa tentu saja perjalanan yang tadinya lebih panjang 7 jam 8 jam jadi 4 jam gitu kan ya biar gak macet juga polusi berkurang ini yang isi RL gombaknya ya laluan-laluannya yang akan dilewati tentu saja itu lah luar biasanya proyek tuh ya hutan apa ya tanah apa gitu dibuka lahan ya kayak biasa kita melihat proyek-proyek tol itu ya teman-teman ya dibuka lahannya semuanya nih ada terowong gentingnya disini oke oh IC lebuh rayak pola lumpur karak hmm disitu ternyata posisinya oke buka lahan semuanya dijadikan proyek terowong satu terowong gombak laluan keluar terowong satu terowong dua isi RL oke gombak oh jalurnya disitu ya oke menjunjungkasih daulat tuanku nah ini nih trackworksnya yang isi RLD terengganu ya oke bertahap prosesnya masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman ya sampai semoga saja gitu kan bisa beroperasi ini di tahun 2027 ya teman-teman ya prosesnya sangat panjang lima terowong kereta api terpanjang di Malaysia tuh terowong bukit berapit ini laluan bawah tanah oh di laluan pelanajaya LRT MRT ini laluan bawah tanah laluan kajang ini di Putrajaya yang 13 kilometer yang terbaru nih terowong genting laluan ICRL yang 16,3 kilometer wow itu tadi ya teman-teman informasinya tentu saja dan ini adalah transportasi terbaru tentunya nanti untuk rakyat Malaysia ya teman-teman untuk mempermudah tentunya untuk mempersingkat masa perjalanan ya teman-teman dan tentu saja terowong genting projek laluan ini yang ICRL tadi yang rel pantai timur itu ya teman-teman yang tadi sepanjang 16 kilometer itu adalah terowong terpanjang se-Asia Tenggara tentu saja ini bagus banget nih informasinya yang baru saja kita dapat hari ini ya teman-teman yang tadinya aku gak tau jadi tau ini kita share untuk teman-teman semua yang tadinya gak tau kita kasih informasi ini jadi tau ya teman-teman dan oke teman-teman demikiannya video kita kali ini aku akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya bye-bye see you next time bye love is true selamat menikmati